Ini dia teman-teman tampilannya olahan talas dan daging ayam Bisa kalian jadikan menu tambahan di meja majikan kalian ya Ini tuh rasanya enak banget dan pokoknya kalian harus coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Wahyuni Di video kali ini saya mau berbagi resep menu mis talas dan daging ayam ya teman-teman Di sini bahannya ada talas yang udah saya potong dadu Kemudian ada daging ayam yang sudah saya potong tipis-tipis Kemudian ada ini namanya bumbunya ada bawang putih cincang Kemudian satu sedang makan udang rebon Cian yu atau kecap asin, gula pasir, daun ketumbar dan lada bubuk ya teman-teman Cara bikinnya cukup gampang dan rasanya dijamin enak Ini bisa buat menu sayur-sayur ya teman-teman Kalian harus coba Tapi sebelumnya kita marinasi dulu daging ayamnya ya teman-teman Seperti biasa Ada daun Sorry bukan daun ini Tepung ubi ya Kalian bisa memakai tepung maizena atau tepung ubi sedikit aja Kemudian lada bubuk Dan Dan satu sendok makan kecap asin Kemudian satu sendok makan Arak masak ya teman-teman Setelah itu kita campur-campur dan kita diamkan kurang lebih 15-20 menit Biar bumbunya itu meresap ke daging ayam ya Setelah itu kemudian kita siapkan minyak yang udah panas ya teman-teman Kita goreng dulu Talasnya ya Seperti kita menggoreng kentang kayak gitu ya teman-teman Kita goreng sampai dia empuk ya Oh iya saya saran ya teman-teman Kalian kalau beli talas gitu Setelah dikupas Kalian bisa masukkan ke freezer ya teman-teman Nanti rasanya tuh lebih enak Mau dimasak sup atau mau dimasak seperti ini Talasnya tuh lebih qq gitu ya teman-teman Dan mudah banget lunak Jadi kalian bisa cobain tips dari saya ya Karena di Taiwan tuh kebanyakan Suka banget makan talas ya Dan ini Ini udah Setengah Udah mateng ya teman-teman Kemudian kita angkat dan kita tiriskan dulu Mirip banget kayak kentang goreng teman-teman rasanya Kemudian kita masukkan bawang putih Dan juga udang repun ya Kita tumis-tumis sampai wangi Setelah dia wangi ya teman-teman Kita masukkan daging ayamnya ya Kita tumis-tumis sampai dia mateng Tidak Langgapan Karena Inner Satelah jadi Untuk preaching Saya Untuk Oke teman-teman ini daging ayamnya sudah matang ya Kemudian kita masukkan talas yang sudah kita goreng tadi Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan kecap asin Dan kita tumis-tumis sampai tercampur rata ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman dan ini sudah matang ya Jangan lupa diicip-icip rasanya Kalau kurang asin, kurang manis bisa ditambahkan sendiri ya Selamat mencoba! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya! Sampai jumpa di video berikutnya!